Intro LDII Jawa Barat pada bulan Ramadan ini melaksanakan bagi-bagi takjil. Acara itu dilaksanakan pada Jumat 22 April 2022. Kegiatan ini melibatkan DPDK Bupatin dan Kota di seluruh Jawa Barat secara serentak. Acara yang bertajuk LDII berbagi tebar takjil barokah di bulan Ramadan tersebut dibusatkan di halaman Geraha Aulia Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Tebar takjil barokah juga dilakukan di beberapa titik di seluruh Jawa Barat dengan total lebih dari 40 ribu paket takjil dibagikan. Ketua DPW LDII Jawa Barat Diki Harun mengatakan tebar takjil ini merupakan acara yang rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai salah satu wujud kepedulian LDII kepada masyarakat sekitar. Jawa Barat ini LDII berbagi, kita tebar takjil barokah seluruh Jawa Barat. Insya Allah kita siapkan hampir lebih dari 40 ribu paket untuk masyarakat. Kita tidak membedakan siapapun yang mau kita berikan. Ini bagian dari program Abdimas Lembaga Da'wah Islam Indonesia Jawa Barat. Selain takjil, saya juga dapat laporan di beberapa kabupaten kota, ada santunan terhadap anak yatim, kemudian juga ada dua afa juga. Kemudian kita juga di dalam masa pandemi ini menjelang mudik, kita hancurkan warga LDII bosar semuanya. Ini bagian juga kepedulian kita terhadap lingkungan bangsa dan negara. Tebar takjil diapresiasi oleh Ketua MUI Jawa Barat, Kiai Haji Rahmat Syafi'i. Rahmat berharap LDII bisa terus bersinergi dengan MUI untuk selalu mendakwakan Islam dengan dakwah yang menyejukkan, sehingga mewujudkan Jawa Barat yang kondusif. Sebab yang namanya dakwah merupakan tugas kenabian, atau kerasulan. Nabi tugasnya menyampaikan merisalah islamiah, yaitu, mudah-mudahan LDII sesuai dengan namanya sebagai lembaga dakwah islam Indonesia, bisa mendakwakan islam sehingga memberi rahmatan LDII. Amin, amin. Pembagian takjil ini diberikan kepada masyarakat sekitar dan pengendara yang melintas di masing-masing DPD, PC, dan PAC LDII se-Jawa Barat. Selain untuk membantu masyarakat, tebar takjil barokah dilakukan LDII sebagai ormas islam yang tidak hanya berdakwah dengan ucapan saja, namun juga dengan perbuatan. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah, Jazakumahu khairoh telah menonton.